Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 201 Setelah penatu awang makan bergizi, kulitnya banyak pulih. Wakil wali kota huang berkata, penatu awang, Anda akan mengangkatnya terlebih dahulu, dan saya akan datang menemui Anda di lain hari. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Penatua wang memerintahkan, Wang Xuan, bantu aku mengirim wakil wali kota huang kepadaku. Wakil wali kota huang, tolong. Wang Xuan membuat gerakan mengundang. Wali kota huang membawa Ye Kiyo keluar dari ruangan. Wang Xuan terus mengirim keduanya ke pintu. Tepat ketika mereka akan naik bus, Wang Xuan tiba-tiba berkata, Ye Kiyo, tunggu sebentar. Ye Kiyo menatap Wang Xuan dengan curiga. Wang Xuan mengeluarkan cek dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Kiyo, berkata, terima kasih telah menyembuhkan kakekku. Ini sedikit hati. Terimalah. Ye Kiyo mengabaikan cek itu dan berkata, saya katakan sebelumnya, saya di sini untuk merawat orang tua itu, bukan untuk uang. Apakah kamu tidak penasaran, berapa yang ada di cek itu? Mengapa saya harus penasaran? Ye Kiyo berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak tertarik pada uang, bagi saya, uang hanyalah angka. Wang Xuan sedikit bingung. Dia telah melihat banyak orang berpura-pura menjadi bib, tetapi itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berpura-pura menjadi bib seperti Ye Kiyo. Wang Xuan tidak berpikir bahwa Ye Kiyo mengatakan yang sebenarnya, dan melanjutkan dengan mengatakan, keluarga Wang kami tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Anda dapat menyebutkan apapun yang Anda inginkan. Selama keluarga Wang kami dapat melakukannya, kami akan mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Sejujurnya, saya akan memperlakukan Tuan Wang, pertama demi wajah wakil wali kota Wang, dan kedua, menghormati kepribadian Tuan Wang. Adapun Anda meminta saya untuk membuat permintaan. Maka saya akan buat sebuah permintaan. Ye Kiyo berkata, keluarga Wang Anda sangat kaya. Mari kita bangun lebih banyak sekolah dasar harapan di Jiangsu di masa depan. Itu saja. Wang Xuan sangat terkejut. Jika tidak, Wang Xuan berkata, uang dalam cek ini dapat menutupi seratus sekolah dasar harapan. Aku tahu aku baru saja menerimanya. Ye Kiyo sedikit menyesalinya. Sudah terlambat untuk mengambilnya sekarang. Wang Xuan menyerahkan cek itu kepada Ye Kiyo lagi. Hahaha, aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Ye Kiyo berkata lagi, aku di sini untuk mentraktir Tuan Wang, ini benar-benar bukan untuk uang. Ye Kiyo, tidak peduli untuk apa kamu, keluarga Wang kami berhutang budi padamu. Ketika kami membutuhkan keluarga Wang kami di masa depan, bicara lah sesegera mungkin. Bagus. Ye Kiyo tersenyum cerah, itulah tujuan sebenarnya. Tidak ada jumlah uang yang dapat dibandingkan dengan Wang Jia Inuo. Apakah ada hal lain? Aku akan pergi ketika aku baik-baik saja. Satu hal lagi. Wang Xuan memandang Ye Kiyo dan berkata dengan serius, selama Bai Bing belum menikah, aku berhak mengejarnya. Terserah kamu. Ye Kiyo membuat ekspresi acuh tak acuh. Wang Xuan tercengang, apakah kamu tidak keberatan? Kenapa aku harus keberatan? Ye Kiyo tersenyum, Bai Bing tidak akan menyukaimu. Hari, orang akan mati jika mereka tidak memukulku. Wang Xuan muntah darah tertekan. Ngomong-ngomong, apakah kita berteman? Ye Kiyo tiba-tiba bertanya. Bab 202. Wang Xuan berpikir sejenak dan berkata, meskipun aku tidak menyukaimu, aku juga tahu bahwa menjadi teman jauh lebih baik daripada menjadi musuh. Sepertinya kamu lebih tercerahkan daripada Feng Yoling. Ye Kiyo tersenyum dan berkata, karena aku seorang teman, ada satu hal yang ingin aku ingatkan padamu. Ada apa? Jauhi Feng Yoling. Kenapa? Wang Xuan tidak mengerti. Ye Kiyo berkata, Tuan Wang sedang koma. Itu bukan karena sakit, tetapi karena seseorang memberinya gu. Serangga hitam kecil yang saya injak sampai mati adalah cacing gu. Kulit Wang Xuan tiba-tiba menjadi serius, dan dia bertanya pada Ye Kiyo, Maksudmu, kakekku memberi kugu ketika aku masih muda? Ini tidak mungkin. Kakek memperlakukan anakku sebagai cucunya, dan keluarga Wang kami juga telah membantu mereka berkali-kali. Keluarga Feng tidak ada alasan untuk menyakiti kakekku di usia muda. Pangeran-pangeran, masyarakat ini sangat rumit. Anda memperlakukan orang lain sebagai teman, dan orang lain mungkin tidak memperlakukan Anda sebagai teman. Anda tahu orang lain dan tidak tahu hati Anda? Tetapi, kamu harus memiliki hati yang defensif. Pangeran, ketika kamu memperlakukan teman-temanmu di masa depan, awasi mereka secara ekstra. Aku akan melakukan semuanya di sini. Terserah kamu untuk mendengarkannya, selamat tinggal. Setelah Yeqiu selesai berbicara, dia masuk ke mobil dan pergi bersama wakil wali kota Huang. Dalam perjalanan, wakil wali kota Huang juga sangat ingin tahu, dan bertanya, Siaoye, Anda baru saja memberitahu Wang Xuan bahwa kakek wang koma karena zhonggu. Apakah Anda berbicara tentang teknik Mia Ojiyanggu? Apakah kamu tahu ini? Yeqiu sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa wakil wali kota Huang juga tahu tentang teknik Mia Ojiyanggu. Wakil wali kota Huang tersenyum dan berkata, Saya tidak punya hobi, jadi saya suka membaca beberapa buku. Saya telah melihat seni Mia Ojiyanggu di buku sebelumnya. Saya sedikit bingung, Puan Wang sangat baik, mengapa dia menangkap Gu? Apakah itu benar-benar Feng Yoling? Benarkah? Itu bukan Feng Yoling, dia tidak mengerti teknik Gu. Yeqiu tahu betul bahwa jika Feng Yoling tahu teknik Gu, dia pasti akan menggunakan teknik Gu untuk menghadapinya sesegera mungkin. Siapa dia? Wakil wali kota Huang bertanya-tanya. Yeqiu berkata, Jika saya benar, kita semua pernah melihat orang di bawah Gu. Wakil wali kota Huang merenung sejenak, lalu dia menemukan jawabannya, dan bertanya, Maksudmu, Tuan Mo? Seharusnya dia. Saya akan mengirim seseorang untuk menangkapnya sekarang. Wakil wali kota Huang mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelpon seseorang. Tidak pernah. Yeqiu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Mo bukan Master Gu biasa. Kami tidak tahu apakah ada orang lain di belakangnya. Jika kamu bertindak degabah, kamu mungkin akan terkejut. Apalagi, masalah ini tidak hanya dilakukan oleh Tuan Mo, jika tebakanku benar, Feng Yoling pasti akan terlibat. Mengenai peran apa yang dimainkan Feng Yoling dalam masalah ini, kami tidak tahu. Saya telah mengungkapkan ini kepada Wang Xuan, dan dia akan menyelidikinya, Mungkin. Wakil wali kota Huang berpikir sejenak, meletakkan ponselnya, dan berkata sambil tersenyum, kamu masih berpikir Xiaoyi bijaksana, jadi biarkan keluarga Wang menanganinya sendiri. Xiaoyi, terima kasih hari ini, terima kasih telah menyembuhkan Tuan Wang. Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya. Saya seorang dokter. Adalah tugas saya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Selain itu, Tuan Wang telah memberikan begitu banyak kontribusi untuk Jiang Sou kami. Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat memperlakukannya. Ini adalah kata-kata tulus Yekiyu. Meskipun tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tinggi dan rendah, tinggi atau rendah, dokter mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, tetapi memperlakukan orang terhormat adalah hal yang sangat terhormat. Wakil wali kota Huang berkata dengan ramah, bagaimanapun, saya harus berterima kasih kepada Anda. Ketika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu di masa depan, ingatlah untuk menelepon saya. Oke. Apakah kamu akan ke rumah sakit sekarang? Aku akan mengantarmu. Tidak, kamu bisa menurunkanku di depan. Aku tidak harus pergi bekerja jika aku meminta cuti hari ini. Setelah mobil melaju ke depan untuk sementara waktu, Yekiyu keluar dari mobil. Selanjutnya, saatnya untuk membersihkan benda lama itu. Yekiyu menggambar pelacak, dan kemudian menghilang ke kerumunan. Bab 203 Di jalanan, Yekiyu menggunakan pelacak untuk menemukan jejak gurumo. Di keluarga Wang sebelumnya, Yekiyu sudah memiliki hati yang membunuh jika bukan karena khawatir bahwa Tuan Mo masih memiliki kaki tangan, maka dia tidak akan pernah membiarkan Tuan Mo keluar dari keluarga Wang. Jangan katakan bahwa Yekiyu memiliki kebencian dengan sekte bertuah, hanya karena penggunaan seni gugurumo untuk menyakiti orang, dia pantas mati. Barang-barang lama, ketika saya menemukan Anda, tanggal kematian Anda akan datang. Yekiyu berkata pada dirinya sendiri. 20 menit kemudian, Yekiyu berhenti di pintu sebuah hotel kelas atas, dan wajahnya tercengang. Istana Kristal? Yekiyu sangat terkejut, dia tidak menyangka Tuan Mo tinggal di Istana Kristal. Aku menginjak wajah Kaisar Xiao Qing terakhir kali, dan hari ini aku akan membunuh para dewa penyihir di sini lagi. Tampaknya Istana Kristal benar-benar tempatku yang diberkati. Yekiyu melirik, sedikit mengernyit. Kristal Palace tidak hanya milik keluarga Feng, tetapi juga hotel kelas atas yang sangat terkenal di Jiangzhou, sehingga banyak orang memilih untuk tinggal di sini. Jika Anda memulai tangan Anda dan melukai orang yang tidak bersalah, itu tidak baik. Biarkan kamu hidup selama beberapa jam lagi, dan kemudian aku akan membersihkanmu di malam hari. Kemudian, Yekiyu membuka kamar langsung di hotel di seberang Kristal Palace dan tinggal di dalamnya. Dia duduk bersila di tempat tidur, berlatih sembilan putaran Shenlong Jue. Waktu berlalu dengan tenang. Ketika Yekiyu membuka matanya lagi, di luar sudah gelap. Setelah berlatih di siang hari, tidak hanya dia tidak merasa lapar saat ini, tetapi dia juga penuh energi. Seni sembilan tingkat Shenlong benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana rasanya berkultivasi ke tingkat tertinggi. Yekiyu datang ke jendela, melihatnya, dan melihat lalu lintas dan lampu neon berkedip di luar. Pemandangan yang begitu indah, cocok untuk membunuh. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Yekiyu, dan dia datang ke Kristal Palace, menggunakan pelacak untuk dengan mudah menemukan kamar Master Mo. Dia sangat berhati-hati, alih-alih memasuki ruangan secara langsung, dia membuka mata langit di luar pintu dan mengambil perspektif ke dalam ruangan. Tiba-tiba terpana. Karena tidak ada seorang pun di ruangan itu. Kemana perginya benda tua itu? Yekiyu bahkan tidak memikirkannya, mengikat tangannya, menggumamkan mantra tanpa suara di mulutnya, dan menggambar pelacak lagi. Segera, sinar udara hitam muncul dari udara tipis. Untayan energi hitam ini sangat tipis, seperti sehelai rambut, mengambang di depan mata Yekiyu. Jika Anda tidak mengamatinya dengan cermat, Anda tidak dapat menemukannya sama sekali. Pergilah! Yekiyu mengucapkan sepatah kata dengan suara rendah, dan tiba-tiba udara hitam melayang di sepanjang koridor. Mengikuti udara hitam, dia telah melacak selama lebih dari setengah jam, dan akhirnya meninggalkan kota. Hei, bukankah ini arah ke Gunung Yunwu? Yekiyu bingung. Di tengah malam, untuk apa orang tua ini pergi ke Gunung Yunwu? Tiba-tiba, kilatan petir melintas di benaknya. Tidak, Raja Naga dalam bahaya. Wajah Yekiyu berubah drastis, seperti embusan angin, dan dia bergegas keluar. Bab 204. Malam yang gelap, seolah-olah tinta tebal yang tak terbatas mengolesi langit, memenuhi seluruh Gunung Yunwu dengan suasana depresi. Setelah Raja Naga selesai makan, dia menonton TV sebentar, dan kemudian dia siap untuk beristirahat. Tiba-tiba, ada teriakan di luar. Apa? Teriakan itu menyusup, dan itu menyelimuti suasana yang tidak nyaman di malam yang gelap. Ding-ding-ding. Segera setelah itu, langkah kaki datang, dan suara Zhao Yun terdengar di luar. Raja Naga, apakah kamu sudah beristirahat? Aku belum istirahat. Ada apa? Tanya Raja Naga. Zhao Yun berkata dengan cemas, penjaga itu diserang dan beberapa saudara telah meninggal. Raja Naga segera bangkit, membuka pintu, melihat Zhao Yun berdiri di luar, dan bertanya dengan suara berat, siapa yang begitu berani datang ke sini untuk membuat masalah. Sampai sekarang, musuh belum muncul. Apa? Sebelum kata-kata Zhao Yun selesai, teriakan lain datang dari luar. Wajah Raja Naga sedikit berubah, dan dia mengambil langkah untuk keluar. Di luar berbahaya, tetap di rumah. Zhao Yun membujuk. Tidak apa-apa, aku ingin melihat, siapa yang berani liar di sini? Raja Naga dengan tenang berjalan keluar. Zhao Yun mengikuti Raja Naga dengan cermat. Begitu keduanya tiba di halaman, mereka mencium bau darah yang kuat, melihat sekeliling, sudah ada lebih dari selusin mayat tergeletak di tanah. Orang-orang ini semua adalah penjaga vila. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhao Yun terkejut, dan setelah mencapai pinggangnya, dia dengan cepat mengeluarkan pistolnya. Raja Naga juga memiliki ekspresi serius, selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani membunuh di sini. Selain itu, para penjaga ini semua pandai mengambil satu sebagai sepuluh, dan sekarang mereka semua telah terbunuh, yang menunjukkan bahwa musuh tidak mudah. Raja Naga mendatangi seorang penjaga yang mati, berlutut dan melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa ada dua lubang darah di leher penjaga itu. Setiap lubang darah seukuran jari kelingking, dan itu dalam, seolah-olah digigit sampai mati oleh sesuatu, sangat aneh. Selain itu, tidak ada luka lain di tubuhnya. Raja Naga memeriksa beberapa penjaga berturut-turut, dan menemukan bahwa kematian mereka persis sama. Yang paling menakutkan adalah begitu banyak orang mati tanpa melihat si pembunuh. Raja Naga berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berkata dengan keras, karena sudah ada di sini, mengapa menyelinap masuk? Keluar! Hahaha, Long Kian Kiu, jangan datang tanpa cedera! Tawa terdengar di luar halaman. Mendengar suara ini, Raja Naga disambar petir, matanya langsung merah, dan dia menatap gerbang halaman. Dua detik kemudian, seseorang masuk dari luar. Dia mengenakan jubah hitam, dia berusia lebih dari 60 tahun, dan dia bertubuh pendek, dengan hidung bengkok dan dagu panjang, seolah-olah dua kait hampir saling menempel. Orang ini adalah Tuan Mo. Mo, tanya, hati. Raja Naga berhenti sejenak, menatap Tuan Mo dengan keras kepala. Jika sorot matanya bisa membunuh orang, maka Tuan Mo akan ditebas oleh ribuan pedang. Sudah lama, Saudara Long. Tuan Mo menyapa sambil tersenyum. Raja Naga menekan amarah di dalam hatinya, dan mencibir, kamu pengkhianat, beranikah kamu datang menemuiku? Mengapa aku tidak berani melihatmu? Tuan Mo tersenyum, menghitung waktu, kami tidak melihatmu selama hampir 10 tahun, dan aku ingin membunuhmu. Kakak, bagaimana kabarmu selama ini? Terima kasih, aku hampir mati. Untungnya, saya bertemu dengan seorang ahli, dan membantu saya memecahkan gu ular yinyang. Raja Naga bertanya, jangan tanya hati, apa yang kamu lakukan di sini? Saya belum melihat Anda selama 10 tahun. Saudara Long, Anda sudah tua dan bingung. Anda mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Tentu saja saya di sini untuk mengirim Anda ke barat. Kamu seharusnya bahagia datang ke sini untuk melihatmu untuk terakhir kalinya. Saya sangat senang. Saya ingin mencari waktu untuk menemukan Anda di Miaojiang, tetapi saya tidak berharap Anda datang kepada saya sendiri. Tiba-tiba niat membunuh yang dingin muncul pada Raja Naga, dan berkata, jangan Wensin, karena ada di sini, maka tinggallah di sini selamanya. Saudara Long, saya datang kepada Anda dari Miaojiang seribu mil jauhnya. Apakah menurut Anda saya akan mati? Setelah Tuhan mau selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba geser. Lebih dari selusin orang dengan pakaian malam muncul di dinding halaman, semuanya memancarkan aura yang kuat. Tidak hanya itu, tetapi ada pemandangan yang bahkan lebih menakutkan. Bab 205 Berdesir Tiba-tiba, ada suara aneh di luar pintu. Segera setelah itu, seekor ular dengan ketel tebal merangkak masuk perlahan dari luar halaman. Ular itu memerah di mana-mana, panjangnya 4 meter, dan kepala segitiganya ditutupi dengan sisik hijau tua. Ketika merangkak, kepalanya selalu lebih dari satu kaki di atas tanah, seolah-olah sedang berpatroli. Pada akhirnya, ia naik ke Master Mall, dengan kepala di atas bahu Master Mall, dengan huruf ular keluar dari mulutnya. Saat dia membuka mulutnya, Raja Naga dengan jelas melihat bahwa giginya berlumuran darah. Tiba-tiba, niat membunuh melintas di mata Raja Naga, dan dia berkata dengan suara yang dalam, penjagaku semua dibunuh oleh binatang ini, kan? Kakak Long, jika kamu menyebutnya begitu, dia akan marah. Aku. Ular merah itu menyeringai pada Raja Naga. Hewan ini bahkan mengerti kata-kata manusia. Raja Naga sedikit terkejut. Sambil membelai kepala ular itu dengan tangannya, Tuan Mau berkata, Sia Ohong adalah saudara terdekatku, sama seperti kita dulu. Apakah kamu malu menyebutkan tahun itu? Aku sangat buta sehingga aku menjadi saudara denganmu. Saat menyebutkan masa lalu, Raja Naga sangat marah. Saat itu, Mo Wenshin terluka dan sekarat, Raja Naga yang menyelamatkannya. Kemudian, melihat bahwa Mo Wenshin adalah Tunawisma, Raja Naga yang dengan baik hati menerimanya. Namun, setelah Raja Naga menjadi bos Jiangzhou, Mo Wenshin ingin menantangnya, Raja Naga mengira itu hanya diskusi antara saudara laki-laki, jadi dia langsung setuju. Siapa tahu, Mo Wenshin akan membunuhnya ketika dia bertarung satu sama lain. Tidak hanya itu, tetapi juga melemparkan Gu ke Raja Naga. Jika bukan karena Raja Naga memikirkan persaudaraan, Mo Wenshin tidak bisa keluar dari Jiangzhou sama sekali. Baru setelah itu, ketika Gu Ular Yin dan yang menyerang, Raja Naga mengirim seseorang untuk menyelidiki secara menyeluruh detail Mo Wenshin. Baru saat itulah dia tahu bahwa Mo Wenshin adalah murid dari sekte Dewa Penyihir. Tuan mau tertawa dan berkata, Kakak Long, bagaimanapun, kita semua bersaudara saat itu. Saya memiliki saudara lelaki yang tak terhitung jumlahnya di Long Kian Kiu, dan Anda sendiri tidak layak menjadi saudara laki-laki saya. Long Wang berkata, Karena kita di sini hari ini, maka selesaikan masalah di antara kita. Oke, aku juga punya niat ini. Tuan mau tersenyum, aku hanya tidak tahu. Sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, apakah Kakak Long meningkatkan keterampilanmu? Terlepas dari apakah itu dipromosikan atau tidak, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Benarkah? Kalau begitu aku harus melihat baik-baik, ku harap kamu tidak mengecewakanku. Ekspresi ketidaksabaran muncul di wajah Tuan mau, seolah-olah dia ingin bersaing dengan Raja Naga. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Raja Naga dan Tuan mau saling menatap, matanya berkilat seperti listrik, dan bertarung sengit di udara. Ledakan! Pada saat ini, Zhaoyun menembak tiba-tiba, dan peluru melesat ke arah Master mau. Tiba-tiba, perubahan terjadi. Tuan mau mengulurkan tangannya seperti kilat. dan meraih peluru di tangannya. Apa? Zhaoyun ngeri. Dia tidak lemah dalam keterampilannya, dan keahlian menembaknya bahkan lebih hebat, tetapi dia tidak berpikir bahwa tembakan ini ditangkap oleh Master mau dengan tangan kosongnya. Sangat mengerikan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih menakutkan. Saya melihat Tuan mau meraih peluru di tangan kanannya dan meremasnya dengan keras. Ketika dia mengulurkan telapak tangannya lagi, peluru itu pecah. Ini. Apakah masih manusia? Zhaoyun menelan ludah, mengeluarkan keringat dingin dari rompinya. Serangga kecil. Tuan mau bahkan tidak melihat Zhaoyun dari awal hingga akhir. Dia terus menatap Raja Naga dan berkata, biarkan adikmu mundur, jangan malu. Wajah Raja Naga serius. Pada saat Master mau mengambil gambar, dia telah melihat bahwa keterampilan Master mau telah jauh melampaui masa lalu, dan dia bahkan tidak berada di bawah Master daftar naga. Zhaoyun mundur. Mendengar instruksi Raja Naga, Zhaoyun melangkah ke samping, menatap tajam ke arah Master mau, memegang pistol dengan erat di tangan kanannya. Sejak aku dikalahkan di tanganmu, aku telah berlatih dengan tekun, sehingga suatu hari aku bisa mengalahkanmu. Tuan mau berkata, Long Kian Kiu, hidup dan mati, beranikah kamu? Kenapa kamu tidak berani? Bagus. Siaohong, pergi dan tunggu aku. Bab 206. Setelah Tuan mau selesai berbicara, ular merah yang berbaring di pundaknya segera kembali ke tanah, lalu naik ke dinding halaman, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan menyaksikan pertempuran. Raja Naga dan Tuan mau berdiri berhadap-hadapan, menatap mata satu sama lain. Segera, semangat juang yang agung muncul di antara keduanya, dan bahkan udara tampak mengembun menjadi substansi. Setelah setengah menit, suara mendesing. Tuan mau tiba-tiba melompat keluar, muncul di depan Raja Naga dalam sekejap mata, dan membanting tinjunya ke pintu Raja Naga. Bagus, ayo. Teriak Raja Naga, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju tinju Master mau untuk menyambutnya. Ledakan. Kedua tinju bertabrakan dan terjadi ledakan. Ceng-ceng. Tuan mau dan Raja Naga mundur pada saat yang bersamaan. Setelah delapan langkah berturut-turut, kedua talenta itu menahan kaki mereka. Babat pertama, Seri. Jangan tanya hati, apakah kamu hanya tumbuh begitu banyak selama bertahun-tahun? Long Wang Han berkata, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, kamu tidak dapat membunuhku. Kamu meremehkanku. Pukulan tadi hanya 50% dari kekuatanku. Kekuatan 50%. Raja Naga sedikit terkejut. Sepertinya tebakannya benar. Keterampilan Mo Wenshin tidak lebih lemah dari Master Lombang. Datang lagi. Master Mo mengeluarkan raungan keras, dan dengan cepat bergegas menuju Raja Naga, tubuhnya melengkung, seperti harimau turun gunung. Raja Naga juga bergerak pada saat ini dan bergegas menuju Master Mo. Melihat bahwa kedua tubuh akan bertabrakan bersama. Tiba-tiba, Raja Naga berbalik ke samping, menggenggam tinju Tuan Mo, dan kemudian mengayunkan tangan kirinya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Raja Naga memukul 17 pukulan dalam satu napas, dan Master Mo benar-benar menghindari semuanya. Tidak hanya itu, ketika Raja Naga mengayunkan pukulan terakhirnya, Tuan Mo mengumpulkan semua kekuatannya di pundaknya dan membanting ke atas. Ledakan. Raja Naga tidak bisa menghindar dan diledakan. Mengambil kesempatan ini, Tuan Mo mengejarnya dan melakukan tendangan voli ke bagian belakang leher Raja Naga. Jika tendangan ini benar, Raja Naga tidak akan mati atau cacat. Bagaimanapun, Raja Naga adalah seorang Master. Meskipun punggungnya menghadap Master Mo, dia segera menyadari niat Master Mo berdasarkan mendengarkan angin dan melemparkan pukulan ke belakang. Tanpa diduga, tinjunya jatuh. Tidak baik. Raja Naga menyadari bahwa itu tidak baik dan begitu dia berbalik, ada rasa sakit yang tajam di dadanya dan tubuhnya terbang keluar dan menyentuh tanah beberapa meter jauhnya. Hai. Tanah bergetar. Master Mo melompat tinggi dan turun dari udara dengan satu kaki. Terburu-buru, Raja Naga dengan cepat berguling-guling di tanah menghindari serangan Tuan Mo. Tuan Mo menginjak tanah dan mendengar suaranya dan retakan sepanjang setengah meter muncul di lantai. Jika kaki ini menginjak Raja Naga barusan, Raja Naga pasti akan mati. Huh. Frustrasi ini membuat Tuan Mo sangat tidak puas, melihat bahwa Raja Naga hendak bangkit dari tanah, dia bergegas lagi, menekan Raja Naga, tidak memberi Raja Naga kesempatan untuk bernafas. Dia menyerang puluhan gerakan berturut-turut. Ledakan. Raja Naga ditendang lagi. Tuan Mo mengejarnya, dan ketika tubuh Raja Naga jatuh dari udara, dia dengan cepat mendorong lututnya. Dengan pop, tubuh Raja Naga terbang lagi. Ketika tubuh Raja Naga jatuh lagi, Tuan Mo menendang keluar lagi seperti kilat, dan kemudian tubuh Raja Naga terbang lagi. Ini diulang empat atau lima kali. Raja Naga. Mata Zhaoyun merah, dan dia akan menembak, bayangan merah melintas di tanah, dan Zhaoyun terbang ke dalamnya. Zizi. Xiaohong menyeringai pada Zhaoyun. Zhaoyun mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dan menoleh dengan cepat, tepat pada waktunya untuk melihat Raja Naga ditendang oleh Master Mo. Tubuh Raja Naga menghantam dinding halaman, menghancurkan lubang berbentuk manusia di dinding halaman, dan semburan debu naik. Raja Naga berjuang beberapa kali tanpa bangun, dan dia terus memuntahkan darah dari mulutnya. Jelas, efektivitas tempur telah hilang. Kakak Long, aku tidak menyangka kungfumu begitu boros setelah kamu mendapatkan gu, istirahatlah dengan tenang. Bang. Master Mo menginjak leher Raja Naga dengan satu kaki. Ketika dia keluar, Tuan Mo bahkan tidak melihat ke arah Raja Naga, karena di matanya, Raja Naga sudah mati. Namun, pada saat ini, Raja Naga tiba-tiba tersenyum dan berkata, Jangan tanya hati, kamu ceroboh. Bab 207 Ledakan Tubuh Mawensin terbang keluar, dengan dentang, hancur ke tanah dengan keras, darah menyembur dari mulutnya. Bajingan, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Mata Mawensin terbakar, ingin mencabik-cabik Raja Naga. Dia awalnya berpikir bahwa Raja Naga telah kehilangan efektivitas tempurnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua ini disamarkan oleh Raja Naga. Tujuan Raja Naga melakukan ini adalah untuk memanfaatkan ketidaksiapannya dan memberinya pukulan ganas. Ketika berhadapan dengan penjahat sepertimu, kamu tidak bisa menggunakan akal sehat untuk bermain kartu. Raja Naga berdiri dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ini kecerobohanku. Mawensin menjadi tenang dengan cepat dan berkata, kamu adalah master dalam daftar harimau bertahun-tahun yang lalu. Aku seharusnya berpikir bahwa kamu tidak akan kalah begitu cepat. Apakah kamu masih bisa bertarung? Senyum di wajah Raja Naga menyengat Mawensin. Dari sudut pandang Mawensin, Raja Naga mempermalukannya. Tentu saja kamu bisa bertarung. Mawensin melempat dari tanah dan berkata dengan murung, Longkian Kiyo, jangan bangga, pertempuran yang menentukan baru saja dimulai. Apakah kamu tahu orang seperti apa kamu di mataku? Raja Naga mengajukan pertanyaan yang tidak terkait dengan pertempuran yang menentukan. Di matamu, aku pasti penjahat yang luar biasa. Raja Naga menggelengkan kepalanya, Tidak, tidak. Mawensin terkejut dan bertanya tanpa sadar, Di matamu, orang macam apa aku ini? Kamu bukan manusia. Ledakan. Mawensin sangat marah sehingga dia tidak punya waktu untuk menyerang, dan kemudian mendengar Raja Naga berkata, Kamu menghianati saudaramu, kamu kejam dan tidak adil, kamu tidak layak dipanggil sama sekali. Kamu adalah binatang seperti ularmu. Diam, teriak Mawensin, nyala api amarah menyala di matanya. Kenapa, aku tidak bisa mendengarkan lagi? Raja Naga berkata, Aku tahu, kebenaran seringkali jelek, tetapi apa yang aku katakan adalah kebenaran. Jangan tanya, apakah kamu ingat apa yang terjadi saat itu? Kamu terluka parah dan kamu sekarat. Aku menyelamatkanmu. Aku juga menghabiskan banyak uang untuk meminta dokter mengobati lukamu, tapi kemudian kamu benar-benar memberi kugu, yang membuatku hidup lebih baik daripada mati. Apa perbedaan antara latihanmu dan binatang buas? Diam. Mawensin berteriak lagi. Seolah-olah dia tidak mendengarnya, Raja Naga terus berkata, Dulu ketika kamu melarikan diri, saudara-saudaraku ingin menghancurkanmu berkeping-keping. Akulah yang merindukan perasaan lama dan membiarkanmu mencari nafkah. Tanpa diduga, kamu tidak hanya tidak tahu bagaimana bertobat tahun-tahun ini, tetapi kamu juga ingin membunuhku. Apakah kamu masih manusia? Kamu adalah binatang buas. Long Kian Kiu, tutup mulut. Aku, aku ingin membunuhmu. Ledakan. Mawensin bergerak. Melihat adegan ini, senyum muncul di sudut mulut Raja Naga. Apa yang dia inginkan adalah efek ini. Ketika seseorang marah, dia mudah impulsif. Sekali impulsif, dia akan mengungkapkan kekurangannya. Betulkah? Mawensin menembak dengan marah dan segera mengekspos selusin kekurangan. Bab 208. Alis Raja Naga terangkat tinggi, seperti kilatan petir yang menyambar, dan muncul di depan Mawensin dalam sekejap. Baru pada saat inilah Mawensin menyadari bahwa dia seharusnya tidak impulsif. Ya, sudah terlambat. Melihat tinju Raja Naga datang ke arahnya, Mawensin tidak bisa dihindari dan hanya bisa mengangkat tinjunya untuk menemuinya. Mati! Mawensin melakukan pukulan. Tetapi pada saat ini, Raja Naga tampaknya menjadi orang yang berbeda, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya, dan dia segera pergi ke Mawensin. Ledakan! Mawensin mengambil pukulan keras di bahu dan terhuyung ke samping. Raja Naga bergegas maju, mengambil keuntungan dari kegagalan Mawensin untuk berdiri diam dan membuang telapak tangan lainnya. Terjebak! Dengan tamparan tajam di wajah, cetakan telapak tangan merah cerah tiba-tiba muncul di wajah Mawensin. Ah! Mawensin berteriak dengan marah, Longkian Kiu! Aku akan membunuhmu! Bang! Sebelum Mawensin selesai berbicara, dia ditendang terbang oleh Raja Naga. Kemudian, terdengar suara berderak. Raja Naga mengambil keuntungan dari mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan ke pasukan badai Mawensin. Setelah puluhan gerakan, Raja Naga berkeliling di belakang Mawensin dan menendang punggung Mawensin dengan keras. Hai! Mawensin terbang lebih dari 10 meter, wajahnya bersentuhan dengan tanah, dan wajahnya berlumuran darah. Tidak hanya itu, dua gigi depannya copot. Lebih tua! Melihat adegan ini, orang-orang berpakaian hitam yang berdiri di dinding halaman berteriak dengan cemas, siap membantu Mawensin. Bahkan ular merah itu menggoyangkan ekornya, menerbangkan Zaoyun, dan kemudian dengan cepat naik ke sisi Mawensin, menyeringai pada Raja Naga. Kenapa? Ingin menggertak lebih sedikit dengan lebih banyak? Raja Naga mencibir. Ahem, Mawensin batuk dua suap darah, dan kemudian berkata, kalian semua mundur. Pertempuran ini antara aku dan Long Kian Kiu. Zizi, ular merah meludah ke arahnya, tampaknya tidak mau mundur. Gulungan! Mawensin menendang ular merah, lalu menatap Raja Naga, dan berkata, Long Kian Kiu, kamu benar-benar mengejutkanku. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu seharusnya bisa bersaing di peringkat Naga, kan? Aku tidak tertarik dengan daftar Naga, aku hanya tertarik untuk membunuhmu. Raja Naga disiksa oleh Gu Ular Yin yang selama hampir 10 tahun. Dia bermimpi membunuh Mawensin dan membalaskannya. Sudah kubilang, tidak mudah membunuhku. Benarkah? Aku ingin mencoba. Raja Naga tampak membunuh dan bergegas keluar lagi. Dia baru saja datang di depan Mawensin. Sebelum dia sempat meninju, tiba-tiba matanya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah dengan dentang. Raja Naga Zhaoyun terkejut dan ingin bergegas ke depan untuk membantu Raja Naga. Tetapi begitu dia berdiri, dia merasa pusing dan jatuh lemas ke tanah. Raja Naga berjuang beberapa kali dan menemukan bahwa anggota tubuhnya tidak bisa mendapatkan sedikit energi. Dia bertanya dengan getir, jangan tanya hati, apa yang kamu lakukan padaku? Tidakkah menurutmu ada perbedaan di udara? Tuanmu berkata dengan senyum cerah. Raja Naga mengendus dalam-dalam, hanya untuk menyadari bahwa ada bau samar di udara dan dia langsung bereaksi, kamu meracuniku? Bukankah kamu mengatakan kamu ingin pertarungan yang adil denganku? Long Kian Kiu, mengapa kamu naif seperti sebelumnya? Aku di sini hari ini bukan untuk melawanmu, tetapi untuk membunuhmu. Master mau tersenyum penuh kemenangan, alasan mengapa saya memberitahu Anda begitu banyak omong kosong barusan adalah karena saya sedang menunggu racun masuk ke tubuh Anda. Sekarang sepertinya saya berhasil, hahaha. Maksudmu penjahat? Raja Naga mengutuk. Tercelah adalah jalan dari yang tercelah dan yang mulia adalah batu nisan dari yang mulia. Kakak, kamu harus menerima nasibmu. Jangan tanya hati, aku tidak akan membiarkanmu pergi sebagai hantu. Raja Naga meraung enggan. Sebelumnya, dia masih mengatakan bahwa Mowensin ceroboh, tetapi sekarang tampaknya dia ceroboh, berpikir untuk membunuh Mowensin dan lupa untuk menjaga Mowensin menggunakan trik berbahaya. Kakak Long, pergilah. Master Mow mengeluarkan belati dan hendak menyekannya ke leher Raja Naga. Tiba-tiba, sebuah suara samar datang dari belakang. Tuan Mow, membunuh sepadan dengan hidupmu. Bab 209 Siapa? Tuan Mow terkejut dan berbalik tiba-tiba, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan dari luar. Itu kamu. Master Mow sekilas mengenali Yekiu, ekspresinya santai, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Yekiu melirik Raja Naga dan Saoyun, dan dia lega melihat mereka berdua masih hidup. Bukankah kamu disini untuk menyelamatkan Long Kian Kiu? Tuan Mow bertanya, Kamu dapat menebaknya. Yekiu berkata, Raja Naga adalah temanku. Jejak niat membunuh melintas di mata Tuan Mow dan berkata, Saya bertanya kepada Anda, di rumah Wang pada siang hari, mengapa saya tidak bisa menyembuhkan orang tua Wang? Apakah itu hantu Anda? Apakah kamu hanya ingin mengerti sekarang? Tuan Mow, otakmu tidak terlalu cerdas. Yekiu mencibir, Ini benar-benar hantumu. Mata Tuan Mow menjadi lebih mematikan, dan kemudian dia bertanya, Saya tidak pernah mengabaikan Anda, dan saya tidak memiliki keluhan. Mengapa Anda menentang saya? Faktanya, alasannya sangat sederhana. Saya tidak ingin bisnis keluarga yang telah dikumpulkan oleh keluarga Wang begitu sulit ditipu oleh Anda dan Feng Yoling. Yekiu berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Tuan Wang telah membuat kontribusi yang tak terhapuskan untuk pembangunan kota Jiangshou. Kontribusi, dia adalah pahlawan Jiangshou dan orang yang sangat saya hormati. Hanya satu alasan ini? Tentu saja ada lebih dari satu alasan. Yekiu berkata, alasan lainnya adalah karena kamu adalah anggota dari sekte bertuah. Tuan Mow sedikit terkejut, kamu sebenarnya tahu sekte bertuah di usia muda, siapa kamu? Saya hanya seorang dokter kecil. Jawab Yekiu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Percaya atau tidak? Yekiu berkata, Tuan Mow, Anda benar-benar bodoh untuk mengatakan bahwa jika Anda mengambil satu miliar dari keluarga Wang, mungkin saya tidak akan menghentikan Anda, tetapi saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar menginginkannya. Setengah dari harta keluarga Wang. Ini benar-benar tidak serakah. Itu bukan ideku, ini Feng. Master Mow cepat-cepat diam, menatap Yekiu dengan ekspresi tidak ramah. Apakah kamu memainkan kata-kataku? Kamu akhirnya pintar. Yekiu menyeringai. Ya, dia benar-benar membicarakannya. Dia ingin tahu peran apa yang dimainkan Feng Yowling dalam masalah Tuan Wang. Meskipun Tuan Mow belum menyelesaikan apa yang dia katakan barusan, Yekiu sudah tahu bahwa Feng Yewling adalah dalangnya dan Tuan Mow adalah kaki tangannya dalam hal memusnahkan orang Tua Wang. HMPH, bahkan jika kamu mengetahuinya, tidak apa-apa, toh, kamu akan segera mati. Tuan Mow mendengus dingin. Yekiu tertawa lagi, Tuan Mow, jika Anda tidak percaya ketika Anda mengatakan bahwa Anda bodoh, Anda sepertinya telah melupakan satu hal. Ada apa? Ini Jiang Zou, bukan Miao Jiang. Apakah ada perbedaan? Miao Jiang adalah situs sekte bertuah Anda, dan Jiang Zou adalah situs saya. Suara Yekiu tiba-tiba menjadi dingin, dan berkata, jika Anda membuat masalah di situs saya, Anda mencari kematian. Hahaha, anak nakal berani mengintimidasi saya, saya pikir Anda mencari kematian. Tuan memelambaikan tangannya, dan selusin orang dengan pakaian malam dengan cepat mengepung Yekiu. Kamu tidak membutuhkan aku untuk mengambil tindakan sama sekali, orang-orangku ini dapat membunuhmu. Tuan Mo berkata dengan penuh kemenangan, Nak, jika kamu mengajariku metode jarum tujuh bintang dan titik persimpangan jarum emas, aku dapat mempertimbangkannya. Meninggalkanmu seluruh mayat. Tuan Mo, saya harap Anda bisa begitu percaya diri nanti. Suara mendesing. Yekiu sudah mengetahui masalah Tuan Wang, jadi dia tidak perlu bicara omong kosong dan langsung bergegas keluar. Bab 210. Tubuhnya seperti bintang jatuh, hampir ekstrim. Orang-orang di sekitarnya hanya merasa bahwa dengan sekuntum bunga di depan mereka, Yekiu telah tiba di depan Master Mo. Tuan Mo tidak menyangka Yekiu begitu cepat. Ketika dia menyadari bahayanya, dia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Dia hanya bisa melihat tinju Yekiu jatuh padanya. Ledakan Yekiu meninju dada Master Mo dan Master Mo terbang di tempat. Yekiu tidak mengejar untuk mengambil kesempatan untuk membunuh Tuan Mo, tetapi dengan cepat mengeluarkan jarum emas dan menikam Raja Naga beberapa kali. Segera, racun di tubuh Raja Naga teratasi dan dia berdiri dari tanah. Yekiu membantu Saoyun mendetoksifikasi lagi. Yekiu, terima kasih. Raja Naga berkata dengan penuh terima kasih. Jika Yekiu tidak tiba tepat waktu sekarang, dia pasti sudah mati. Kamu tidak harus sopan, kamu menyalahkanku ketika kamu mengatakannya. Pada siang hari, aku mengetahui bahwa dia adalah anggota Dewa Penyihir. Itu hanya karena ada terlalu banyak orang di hotel dan aku takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Orang ini lari ke Gunung Yun-U. Setelah Yekiu selesai berbicara, matanya tertuju pada Saoyun dan dia berkata prihatin, Saudara Zao, apakah kamu baik-baik saja? Zao Yun menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Tidak apa-apa. Yekiu mengalihkan pandangannya ke Tuan Mo lagi, mengaitkan jarinya ke Tuan Mo dan berkata dengan arogan, datang dan mati, sampah tua. Apa? Tuan Mo berteriak dengan marah. Bahkan jika Anda memarahi saya karena sudah tua, mengapa menambahkan kata limbah? Bajingan kecil, kamu memarahiku karena sampah, aku ingin membunuhmu. Master Mo tiba-tiba bergegas keluar dan melambaikan tinjunya, ingin meninju Yekiu sampai mati. Hati-hati, Yekiu, keahliannya sangat, sebelum Raja Naga selesai berbicara, dia mendengar, ledakan, dan tubuh Master Mo terbang terbalik seperti layang-layang yang rusak. dihempaskan ke tanah dengan keras. Lantainya pecah menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, mereka yang mengenakan pakaian malam juga bereaksi dan bergegas menuju Yekiu bersama. Saoyun, bunuh. Dengan teriakan keras, Raja Naga memimpin Saoyun untuk menghentikan sekelompok orang. Yekiu melihat dan menemukan bahwa sekelompok orang itu sama sekali bukan lawan Raja Naga dan Saoyun dan kemudian menatap gurumo. Sudut mulut Master Mo terus berdarah dan pukulan Yekiu barusan hampir menghancurkan organ dalam. Kamu, siapa kamu? Tuan Mo menatap Yekiu dengan ngeri. Dia tidak tahu bagaimana mungkin seorang pemuda berusia awal dua puluhan memiliki keterampilan yang begitu menakutkan. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku adalah seorang dokter. Tidak mungkin. Tuan Mo sama sekali tidak mempercayai kata-kata Yekiu dan bertanya lagi kamu sama sekali tidak sesederhana dokter kecil. Siapa kamu? Karena kamu sangat penasaran biarkan aku memberitahumu. Sebenarnya aku adalah bos Jiangshou. Apa? Tuan Mo tercengang. Pada saat ini langkah Yekiu bergerak lagi. Saat dia mendekati gurumo dia tersenyum dan berkata Tuan Mo Anda telah mengecewakan saya terlalu banyak. Aku tidak menyangka kamu begitu lemah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana mungkin pemimpin sekte dewa penyihir memasukkan sampah tua sepertimu ke dalam sekte. Selain itu otakmu tidak terlalu bagus. Sudah kubilang bahwa aku adalah bos Jiangshou. Tidakkah kamu ingin marikan diri simpan saja dan tunggu kematian? Ketika suara Yekiu jatuh dia hanya berjarak tiga langkah dari master Mo Wah tidak peduli apa statusmu tidak mudah membunuhku Tatapan kerja melintas di mata Tuan Mo dan tangan kanannya diambia merogoh sakunya Bab 211 Ketika Yekiu melihat Tuan Mo meletakkan tangan kanannya di sakunya dia tahu bahwa Tuan Mo tidak memiliki niat baik tetapi dia tidak peduli dan berkata sambil tersenyum Tuan Mo saya pikir ada satu hal yang mungkin anda sukai lebih tertarik ada apa? Tuan Mo bertanya dengan suara yang dalam Yekiu berkata aku membunuh Dong Chen wajah Tuan Mo tiba-tiba berubah tujuan utamanya datang ke Jiangzhou kali ini adalah untuk mengetahui pembunuhan Dong Chen dan menemukan pembunuh yang menghancurkan Dewa Bertuah Cabang Jiangzhou tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pembunuhnya adalah pemuda di depannya tentu saja Yekiu dengan sengaja menipu Tuan Mo Yekiu ada di sana ketika dia membunuh Dong Chen hari itu tetapi pada akhirnya Dong Chen mati di bawah senjata Saoyun ketika kamu berada di rumah Wang pada siang hari kamu mengeluarkan daun bambu hijau dan kamu memainkan suara yang tajam ketika aku membunuh Dong Chen hari itu dia juga mengeluarkan daun bambu hijau Yekiu berkata kurasa hubunganmu dengan Dong Chen seharusnya tidak biasa kan Dong Chen adalah murid pribadiku mata Tuan Mo penuh dengan kebencian Yekiu tersenyum dan berkata aku bilang Dong Chen sangat sampah ternyata kamu adalah murid sampah tua sepertinya kamu bukan ketidak adilan yang mati kalau begitu apakah kamu membunuh orang lain dengan Dong Chen itu benar Yekiu berkata aku membunuh semua orang yang bersembunyi di Jiang Zhou oleh dewa bertuah Tuan Mo bertanya sekte dewa penyihir kami tidak memiliki dendam terhadap anda di masa lalu dan tidak memiliki permusuhan dalam beberapa hari terakhir mengapa anda ingin membunuh orang-orang kami Yekiu berkata saya adalah bos Jiang Zhou orang-orang anda telah membunuh 9000 tahun mati berdasarkan yang satu ini Master Mo menatap Yekiu dengan keras dengan niat membunuh dan berkata wah ini bukan akhir yang baik untuk melawan sekte bertuah kita kebetulan siapapun yang menentang saya tidak akan berakhir dengan baik Yekiu berkata sambil tersenyum Tuan Mo ada pepatah yang mengatakan bahwa penjahat itu mati karena banyak bicara saya tidak tahu apakah anda pernah mendengarnya apa artinya Tuan Mo tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman tidakkah kamu pikir itu aneh aku tahu kamu adalah anggota sekte dewa penyihir mengapa kamu masih berbicara banyak omong kosong padamu apa maksudmu Tuan Mo coba dengan jarimu mendengar ini Tuan Mo diam-diam menggerakkan jarinya dan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan energi apapun dari bagaimana ini bisa terjadi Tuan Mo menggerakkan lengannya sedikit dan merasa ngeri bahwa dia tidak bisa mengangkat lengannya sama sekali tak hanya itu seluruh tubuh juga lemas ini diracun Tuan Mo segera bereaksi terkejut di dalam hatinya kapan anak ini meracuni saya mengapa saya tidak menyadarinya rompi Tuan Mo mengeluarkan keringat dingin Anda tahu dia adalah salah satu master beracun teratas di sekte bertuah tetapi sekarang dia telah diracuni oleh Yekyu yang luar biasa bab 212 kamu bajingan kamu meracuniku tercelah Tuan Mo memarahi Yekyu untuk menjadi tercelah saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda saya hanya menggunakan cara seseorang untuk merawat tubuhnya Yekyu bertanya sambil tersenyum Tuan Mo Anda dulu meracuni orang lain hari ini Anda memiliki telah diracuni olehku aku tidak tahu bagaimana perasaanmu saat ini wah jangan bangga padamu jangan pikir aku tidak bisa membunuhmu jika aku diracun Siawhong Master Mo berteriak dan ular merah itu bergegas dengan cepat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menyeringai pada Yekyu tidak ada rasa takut di wajah Yekyu sebaliknya dia menatap ular merah itu dengan penuh minat Tuan Mo apakah Anda sudah lama memelihai ular ini Siawhong telah bersamaku selama 15 tahun apakah ada 50 kati tidak 48 kati Tuan Mo sedikit bingung dan berkata untuk apa kamu meminta ini Yekyu tidak menjawab kata-kata gurumo tetapi berkata pada dirinya sendiri 48 kati kupas kulitnya untuk membuang organ dalam seharusnya ada 30 kati cukup untuk memasak panci panas makan ibumu Tuan Mo sangat marah dan meraung Siawhong adalah saudaraku kamu berani memakannya itu saudaramu kamu dan binatang itu adalah saudara kalau begitu kamu juga binatang lewat omong kosong apa aku dan binatang buas Yekyu menunjuk ke ular merah dan berkata binatang buas datang dan mati jeritan aneh dari mulut ular merah seperti kilatan petir menerkam Yekyu saya harus mengatakan bahwa kecepatan ular merah ini sangat cepat dan rata-rata master daftar harimau mungkin tidak dapat menghentikannya sangat disayangkan bertemu dengan Yekyu suara mendesing di satu sisi tubuh Yekyu menghindari serangan ular merah dia meraih 7 inci dari ular merah dalam sekejap ular merah itu ditundukan seperti kata pepatah pukul ular dan pukul 7 inci 7 inci adalah sumber kehidupan ular selama anda memahami bagian ini maka hidup dan mati ular ada dalam kendali anda namun ular merah ini telah bersama gurumo selama bertahun-tahun dan sangat spiritual saat dijepit oleh Yekyu sebanyak 7 inci ekornya tersentak ke arah wajah Yekyu namun kecepatan Yekyu lebih cepat dan dia membanting pukulan ke ekor ular yang menyerangnya dan pada saat yang sama tangan yang meraih 7 inci ular merah itu tiba-tiba menggunakan kekuatan lepaskan Xiaohong klik sebelum Tuan Mo selesai berbicara ular merah dilempar ke tanah oleh Yekyu tidak bergerak sama sekali jelas mati Xiaohong Xiaohong kamu membunuh Xiaohong ah mata Tuan Mo merah seperti singa yang marah berteriak dan meraung pada Yekyu aku ingin membunuhmu aku ingin membunuhmu pada saat ini Raja Naga dan Saoyun datang ada pun kelompok orang yang dibawa oleh Tuan Mo mereka semua telah terbunuh Saudara Xiaohong serahkan binatang ini padamu kupas dan masak dalam panci panas omong-omong ingatlah untuk menyajikannya dengan beberapa sayuran kata Yekyu Xiaoyun berkata ularnya sangat besar tidak bisa dimasak dalam panci atau haruskah saya membuat ular jahe pedas lagi ya hanya untuk minum mendengar kata-kata ini Tuan Mo sangat marah sehingga matanya terbelah dan dia tidak bisa menahan diri dengan sedikit energi jika tidak dia pasti akan mencari Yekyu dengan putus asa wah aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi aku akan membunuhmu ah 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 oke Tuan Mo jangan berteriak ketika kamu mati ayo pergi di jalan dengan pikiran tenang Yekyu kemudian berkata kepada Raja Naga Raja Naga sampah tua ini diserahkan kepadamu terima kasih Raja Naga berterima kasih padanya berjalan di depan Tuan Mo dan berkata dengan dingin Mo Wenshin kamu tidak menyangka akan memiliki hari ini kan dari zaman kuno hingga sekarang siapapun yang kejam dan tidak benar tidak akan memiliki akhir yang baik kamu tidak terkecuali Long Kian Q jangan bicara omong kosong aku masih mengerti kebenaran bahwa pemenangnya adalah Raja dan yang kalah adalah penjajah karena itu jatuh ke tanganmu kamu harus membunuh atau mencabut dengarkan saja sekarat kinerjanya sangat sulit jadi ayo kita jalan ledakan Raja Naga meninju tenggorokan Tuan Mo tetapi pada saat ini sesuatu terjadi tiba-tiba bab 213 sikat tepat ketika kepalan tangan Raja Naga hendak mengenai tenggorokan Tuan Mo sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul tiba-tiba rasa krisis yang kuat menghantam wajahnya Raja Naga tidak ragu sama sekali dan mundur dengan cepat hanya setelah mundur sejauh 3 meter Raja Naga melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam tadi adalah seekor kumbang kecil kepik ini hanya seukuran ibu jari dan seluruh tubuhnya hitam pekat matanya memancarkan cahaya biru redup dan ada yang terlihat sangat menjijikan apa ini Raja Naga tampak serius dia merasakan ancaman dari serangga kecil ini ini ibu gu yeq menjawab gu cacing jejak niat membunuh melintas di mata Raja Naga dia disiksa oleh yin dan yang ular gu selama bertahun-tahun dan dia membenci cacing gu dari tulangnya ledakan Raja Naga langsung meninju dan ingin membunuh ibu gu tetapi dia tidak menyangka bahwa ibu gu lebih cepat desir menghindari tinju Raja Naga dan bergegas menuju tenggorokan Raja Naga long kian kiu izinkan saya memberitahu anda ibu gu ini telah dibesarkan oleh saya selama beberapa dekade mengisap darah saya setiap hari dan berkomunikasi dengan saya dengan itu saya tidak bisa mati memanggil sebelum puan mo selesai berbicara cahaya keemasan tiba-tiba melintas di depan matanya dan wajahnya kusam saya melihat bahwa guanita yang menerkam Raja Naga ditusuk dengan jarum emas dan dipaku ke dinding setelah beberapa saat master mo pulih matanya tertuju pada tubuh yekyu penuh dendam kenapa kenapa kamu ingin membunuh siaohong kenapa kamu ingin membunuh cacinggu yang aku besarkan kenapa master mo berteriak dengan marah ingin memisahkan yekyu siaohong dan ibu gu telah bersamanya selama bertahun-tahun dan mereka adalah mitra terdekatnya tetapi mereka meninggal hari ini di tangan yekyu itu hanya binatang buas mati jika kamu mati apa yang menyedihkan tentang itu yekyu berkata dengan jijik anda engah mulut tuan mo tiba-tiba menyemburkan darah dan wajahnya yang semula kemerahan menjadi pucat dalam beberapa detik tidak hanya itu roh dan roh itu tampaknya telah dikosongkan itu hanya sekejap mata kerutan di wajahnya saling silang dan bersilangan seperti selokan dan seluruh orang itu tampak berusia puluhan tahun rambut juga menjadi abu-abu membuat orang merasa sedih siaoye ada apa dengannya raja naga bertanya dengan heran yekyu menjawab ibu gu adalah gu kelahirannya dan hidup mereka terikat bersama gu sudah mati dan mati dan mati jadi dia sekarat zau yum bertanya ya yekyu mengangguk raja naga berjalan ke arah tuan mo dan bertanya mo wensin apakah kamu punya kata-kata terakhir aku tuan mo terus memuntahkan darah dari mulutnya dan segera tubuhnya jatuh ke tanah terus-menerus kejang jelas itu sekarat raja naga berkata jangan tanya hati meskipun kamu tidak benar tetapi demi menjadi saudara aku akan menemukan tempat feng sui untuk menguburmu mo wensin memandang raja naga bahkan ketika dia meninggal matanya masih penuh kebencian perlahan-lahan napas berhenti jangan melihat ke bawah bab 214 raja naga menghela nafas dan berkata dengan emosi jika dia bukan anggota sekte dewa penyihir mungkin akhirnya tidak akan seperti ini masuk akal bahwa mo wensin sudah mati dan pembalasan dendam dibalaskan raja naga seharusnya bahagia tetapi pada saat ini hati raja naga sebenarnya sedikit sedih agama buddha mengatakan bahwa penyebab apa yang akan ditanam dan buah apa yang akan dituai itu semua karena nasib hari ini itu semua karena kesalahan kata yekyo beristilahat dalam damai raja naga membungkuk dan menutup matanya dengan tangannya untuk membantu mo wensin dan kemudian berkata kepada yekyo xiao ye terima kasih anda menyelamatkan saya dan zaoyun lagi jika bukan karena anda hari ini zaoyun dan saya berdua akan mati di tanganmu mintalah sin jangan sopan padaku aku sangat senang bisa membantumu dan kakak xiao yekyo tersenyum omong-omong sejak aku mengenalmu aku dapat mengubah nasib baik setiap kali aku menghadapi bahaya seolah-olah kamu adalah bintang keberuntunganku hahaha raja naga tertawa dan kemudian memerintahkan zaoyun bersihkan halaman dua orang lainnya akan diatur untuk mengirim mo wensin ke rumah duka terlebih dahulu dan kemudian membeli kuburan nanti untuk penguburan yang baik ngomong-ngomong masaklah kita akan siap untuk minum nanti raja naga menunjuk xiao hong di tanah ya zaoyun menanggapi dan dengan cepat bersiap untuk pergi xiao ye ikut aku raja naga memanggil yekyo dan langsung pergi ke ruang belajar yekyo berpikir bahwa raja naga memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya siapa yang tahu bahwa setelah memasuki ruang kerja raja naga mengeluarkan kotak kayu cendana merah dari laci dan menyerahkannya kepada yekyo apa ini yekyo bertanya dengan wajah bingung mengambil kotak kayu itu buka dan lihatlah raja naga tersenyum yekyo membuka kotak kayu dan menemukan bahwa ada manik-manik seukuran telur tergeletak di dalamnya kulitnya halus dan warnanya putih dan tidak putih itu bukan mutiara atau batu apa ini tanya yekyo saya tidak tahu apa itu longwang berkata beberapa tahun yang lalu seorang biksu tinggi yang berkeliaran tinggal di sini selama beberapa hari benda ini diberikan kepadaku olehnya pada saat itu biksu tinggi berkata ini benda-benda itu sangat berharga jadi aku bisa menghargainya dan sekarang itu milikmu kamu ingin memberikannya kepadaku yekyo bertanya dengan heran raja naga tersenyum dan menganggup ini tidak bisa dilakukan seperti yang dikatakan biksu senior benda ini sangat berharga aku tidak bisa memintanya yekyo dengan cepat menyerahkan kotak kayu itu kembali kepada raja naga siaoye aku tidak takut dengan leluconmu benda ini telah ada di tanganku selama beberapa tahun dan aku belum melihat keajaiban di dalamnya tahan saja tetapi jangan khawatir jika kamu menolak maka aku akan marah yekyo berhenti bersikap sok dan menyingkirkan kotak kayu lalu mengobrol sebentar di ruang kerja sebelum siaoyun datang memanggil mereka berdua untuk makan daging ular pada pukul 2 pagi yekyo pergi ketika yekyo pergi dia menggunakan kekuatan batinnya untuk mengeluarkan semua alkohol di tubuhnya begitu mobil melaju ke kota telepon berdering melihat bahwa itu adalah panggilan lin jingkian yekyo segera terhubung dan bertanya saudari lin anda belum tidur selarut ini apakah kamu tidak tidur apa yang kamu lakukan lin jingkian bertanya aku baru saja keluar dari rumah raja naga sekarang aku akan kembali tidur kata yekyo jangan kembali datanglah ke rumahku bagus 20 menit kemudian yekyo bergegas ke rumah lin jingkian begitu mobil berhenti saya melihat lin jingkian berdiri di pintu mengenakan setelan profesional chanel sosoknya digariskan dengan indah rambutnya ditarik ke belakang kepalanya dan rias wajahnya sangat bermartabat kakak lin apa yang kamu suka lakukan di malam hari yekyo merasa sedikit aneh jangan banyak bertanya bantu aku masuk ke mobil kata lin jing jing yekyo membantu lin jing jing masuk ke dalam mobil berkendara kata lin jing jing lagi kemana harus pergi aku akan mengantarmu pulang bukankah ini rumahmu lin jing kian menatap yekyo dengan wajah putih dan berkata aku sedang berbicara tentang kampung halamanku keluarga lin di jiangsu dan sejiang bab 215 apa pergi ke rumah lin di jiangsu dan sejiang yekyo terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya saudari lin apa yang anda lakukan ketika anda kembali ke jiangsu dan sejiang selarut ini besok adalah ulang tahun kakekku yang ke 80 dan aku akan kembali dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya kata lin jing kian kamu tidak perlu terlalu cemas untuk ulang tahun kalau tidak aku akan menemanimu terbang pulang saat fajar jiangso berjarak ratusan kilometer dari jiangsu dan sejiang lin jinjing berkata saya tidak suka terbang dan saya tidak merasa aman saudari lin ini agak mendadak saya tidak siap sama sekali kata yekyo lin jinjing berkata kamu tidak perlu menyiapkan apapun hubunganku dengan keluarga ku tidak terlalu baik ini tidak terlalu bagus kamu kembali lin jin kian mengikuti saya tidak berencana untuk kembali tetapi ayah saya menelepon saya di malam hari dan mengatakan bahwa semua orang telah kembali jika saya tidak kembali saya khawatir orang-orang itu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menggertak ayahku dimengerti kamu kembali untuk mendukung ayahmu yekyo berjanjilah padaku satu hal ekspresi lin jin tiba-tiba menjadi serius kakak lin katamu lin jin jin berkata jangan biarkan orang lain menggertak orang tuaku oke yekyo berkata dengan sungguh-sungguh siapa yang berani menggertak ayah mertuaku aku baru saja menamparnya kembali juga jangan biarkan orang lain menggertak wanitamu jangan khawatir lin jin kian tertawa dan berkata cepat dan mengemudi kita akan dapat mencapai jiang su dan sejiang saat fajar saudari lin haruskah saya mencari tempat untuk membeli beberapa hadiah yekyo bertanya lagi pula ini pertama kalinya dia mengunjungi rumah itu tidak sopan jika dia tidak membawa hadiah lin jin jin berkata tunggu jiang su dan sejiang sebelum membeli baiklah yekyo berhenti berbicara omong kosong dan pergi dengan cepat tepat ketika mereka pergi lampu tiba-tiba menyala di kamar di lantai dua vila kemudian san mengjie mengenakan piyama berjalan keluar ruangan dan berteriak dengan marah saya benar-benar tidak tahu apa yang baik tentang dokter kecil itu lin benar-benar membawanya kembali ke jiang su dan sejiang ya sejak dia muncul presiden lin sepertinya tidak menyukaiku sudah ku bilang tidak ada yang bisa merebut presiden lin dariku dia hanya bisa menjadi milikku san mengjie berdiri di balkon sebentar lalu dengan lembut berjalan ke kamar linjing dia membuka lemari dan melihat pakaian kecil lin yang halus tergantung di dalamnya mengambil yang berwarna merah muda dan meletakkannya di depan hidungnya dan mengambil napas dalam-dalam dengan ekspresi mabuk di wajahnya segera setelah itu dia melepas pakaiannya lagi naik ke tempat tidur lin yang lembut dan berkata pada dirinya sendiri tuan lin suatu hari anda akan tahu bahwa hanya saya yang tulus kepada anda di jalan raya menuju jiangsu dan sejiang sebuah mobil sport mercedes benz melesat seperti kilat yekyu sedikit mengantuk dan berkata saudari lin ada red bull di kursi belakang anda bisa membantu saya mengambilkan botol kenapa mengantuk lin jinjing bertanya yah sedikit mengantuk selamat menikmati